Buku ke-1. Kisah Sirase Terbang Jilid 13. Sementara itu, Nacim sudah meloncat ke samping tunggangannya dan mencabut sebatang pedang lain dari pelanannya. Ternyata, sebagai orang yang selalu berhati-hati untuk melakukan perjalanan ke kota raja, ia sudah mebekal dua batang pedang. Sebelum ia dapat berbuat suatu apa, mendadak suatu sinar putih sudah berkelebat. Ternyata, itulah pedang Wan Chieie yang dilontarkan ke atas. Di lain saat, kedua senjata itu kebentrok dan pedang Nacim patah dua. Nacim terpaku, paras mukanya berubah pucat. Begitu lekas ia sudah menyambuti pedangnya yang melayang turun dari udara, Wan Chieie segera menikam lawannya, sembari berseru, Cokok Hiu Pek Pan, Dewa Cokok Hiu menepuk papan Nacim menyambut dengan senjatanya. Terang pedang kedua dari Chiang Bun Jin Pat Sian Kiam sudah patah juga. Kenapa bisa begitu? Dalam pukulan tadi, Wan Chieie kembali menggunakan tipu daya yang sangat licin. Di waktu menikam, memang juga ia menggunakan pukulan Cokok Hiu Pek Pan. Akan tetapi, di saat kedua pedang itu hampir kebentroh, mendadak ia mengubah pukulannya. Dengan begitu, pedang Nacim menyampok tempat kosong. Dan, pada detik pedang lawan tidak bertenaga, si Nona menghantam. Nacim mau mengerahkan tenaganya, tapi sudah tak keburu lagi, pedangnya sudah patah menjadi dua. Dengan perkataan lain, pedang Nacim seperti juga memasang diri untuk disabat putus. Melihat, bagaimana seorang wanita muda dengan beruntun mematahkan dua pedang musuhnya, semua penonton lantas saja bersorak-sorai. Sampai di situ, Nacim mengetahui, bahwa tak guna ia meneruskan pertempuran itu. Sesudah memungut pedang kutungnya, ia meloncat ke atas punggung kuda dan berkata sembari menyojak. Sekarang juga aku akan kembali ke kampung sendiri dan seumur hidupku, tak nanti aku memegang pedang lagi. Akan tetapi, jika ada orang menanyakan, siapa yang sudah menjatuhkan aku, bagaimana aku harus menjawabnya aku si Wan bernama Chieiei, jawab si Nona yang lantas mengedut les kudanya dan mendekati Nacim, untuk kemudian berbicara bisik-bisik di kuping orang itu. Mendadak saja, paras muka Nacim berubah lagi, dari gusar berubah menjadi ketakutan dan menghormat. Jika siang-siang aku sudah tahu, aku tentu tak akan berani melawan Nona, katanya. Jika Nona bertemu dengan gurumu, tolonglah menyampaikan hormat si orang Sina dari Owachiu, sehabis berkata begitu, ia menuntun kudanya dan mundur beberapa tindak, akan kemudian berdiri di pinggir jalan dengan sikap menghormat. Wan Chieiei menepuk kudanya seraya berkata sembari tertawa, maaflah ia berpaling ke arah Owachiu, sembari mesem dan mengedut les. Baru berjalan belasan tindak, kuda itu mendadak terbang ke tengah udara dan melompati belasan kereta garam itu dan kemudian kabur dengan kecepatan luar biasa. Semua orang mengawasi dengan mulut ternganga dan di lain saat, Wan Chieiei bersama si putih sudah tak kelihatan lagi bayang-bayangnya. Sembari mengaburkan tunggangannya, hati Sina Nona riang gembira karena mengingat bahwa dalam sehari saja, ia sudah merubuhkan dua ahli silat kenamaan di daerah selatan. Dalam gerangnya, ia menyanyi-nyanyi. Tapi, baru saja ia menyanyikan dua-tiga baris saja, mendadak ia merasakan panas-panas di punggungnya. Buru-buru ia merabah dan terar tangan dan tunggungnya panas sakit bukan main, bajunya terbakar. Tentu saja ia kaget setengah mati. Tanpa menghiraukan apapun juga, dengan gerakan yang cutoling, anak walet masuk ke hutan, ia terjun ke sungai kecil yang kebetulan mengalir di pinggir jalan. Begitu terkena air, api itu lantas saja padam. Dengan cepat ia naik pula ke darat, sembari merabah-rabah punggungnya. Ternyata bajunya berlubang dimakan api, tapi masih untung api itu belum membakar dagingnya. Darah wancia ia seolah-olah mendidih. Bangsat kecil lalu ia mencaci. Tak salah lagi, kaulah yang main gila, ia segera membuka buntalannya dan mengambil sepotong baju, tapi baru saja mau tukar pakaian, Tiba-tiba ia melihat pundak kiri si putih bersemu hitam dan bengkak, sedang dua ekor siacu, semacam kutu berbisa yang hidup di dalam kayu, tengah merayap di punggung kuda itu. Wan Cie Ie terkejut, ia menyabet dengan cambuknya dan begitu lekas kedua kutu itu jatuh, ia menghancur leburkan kedua-duanya dengan sebuah batu besar. Racun siacu itu menjalar dengan cepat dan sesudah mengeluarkan beberapa jeritan hebat, si putih menekup kedua lutut depannya dan jatuh terguling di atas tanah. Wan Cie Ie benar-benar bingung, ia tak tahu harus berbuat bagaimana dan hanya mulutnya yang mencaci tiada henti-hentinya, bangsat Oui. Binatang Oui, ia tak ingat lagi hal menukar pakaian dan dalam bingungnya, ia coba memencet bagian tubuh kudanya yang sudah menjadi hitam untuk mengeluarkan racunnya. Tapi si putih kesakitan dan berontak sekuat tenaganya. Selagi ia tak berdaya, sekonyong-konyong di sebelah selatan terdengar bunyi tindakan kuda dan tidak beberapa lama kemudian, kelihatan tiga penunggang kuda mendatangi. Orang yang berada di depan bukan lain daripada Oui sendiri. Bagaikan seekor elang, badannya Wan Cie Ie melesat ke tengah udara dan menubruk Oui. Wan Cie Ie merasakan dadanya seperti mau meledaklah meloncat sembari mengayun cambuknya yang lalu disabatkan ke kepala Oui dengan seantro tenaganya. Bangsat bau ia memaki. Kepandayanmu adalah membokong orang. Apakah itu perbuatan seorang gagah Oui menangkis dengan goloknya, sehingga cambuk si nona jadi terpental? Kenapa kau mengatakan aku membokong orang? Tanyanya sembari tertawa. Berbareng dengan terpentalnya cambuk itu, Wan Cie Ie merasakan lengannya kesemutan. Ia mengetahui bahwa pemuda itu tak boleh dipandang enteng, tapi dalam kalapnya, ia mencaci lagi. Bangsat! Kau menggunakan binatang beracun untuk mencelakakan tungganganku. Apakah itu bukan perbuatan bangsa buaya darat? Aku tidak menyalahkan nona, jika nona menjadi kalap, kata Oui pula, sembari nyengir. Tapi, bagaimana nona mengetahui, bahwa Oui-Oui lah yang sudah menurunkan tangan jahat Wan Cie Ie kaget. Sekarang ia mendapat kenyataan, bahwa dua penunggang kuda lain yang mengikuti di belakang Oui-Oui adalah kedua si Ewe yang tadi mengawani Nacin. Tangan mereka diikat rat-rat dengan tambang dan kedua ujung tambang itu dipegang Oui-Oui. Sekarang si nona mendusin, bahwa kedua si Ewe itu sudah menjadi tawanan Oui dan oleh karena itu, ia sudah menebak latar belakangnya. Apakah buah membentak? Pekerjaan! Kedua! Bangsat! Itu? Iya! Oui tertawa. Cobalah nona tanya, nama dan gelaran mereka yang besar, katanya. Kalaukah sudah tahu, hayo beritahukan padaku, jangan rewel, katawan Cie Ie dengan aseran. Baiklah, kata Oui-Oui sembari nyengir. Sekarang aku memperkenalkan kedua orang besar ini, kepada nona yang. Itu adalah si Yau Tselok Yang Tio Beng, sedang yang ini adalah Kim Siacu Cui Pek Seng. Mendengar gelaran itu, si nona lantas saja mengetahui, bahwa si Yau Tselok Yang adalah orang yang melepaskan api kepadanya, sedang Kim Siacu adalah majikan dua ekor kutu berbisa itu. Ternyata, mereka sudah melakukan pekerjaan itu, ketika si nona sedang bertempur dengan Nacin. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Wan Cie Ie mengayun cambuknya. Ter, ter, enam kali cambuk kuda itu berbunyi beruntun, setiap orang di persentiga cambukan. Hampir berbareng, kepala dan muka kedua si Yau Wiyai itu mengucurkan darah. Lekas keluarkan obat pemunah untuk kudaku mentak Wan Cie Ie dengan bengis. Jika ayalah yalan, akan aku persen lagi dengan tiga cambukan. Sekali ini dengan cambuk inilah mengebaskan jontiannya di tengah udara dan kemudian menyabet jatuh sebatang cabang pohon liu. Kim Siacu yang sudah ketakutan setengah mati, mengangkat kedua tangannya yang terikat dan berkata dengan suara gemetar, Bagaimana aku bisa? Belum habis perkataannya, Ong Wiyai sudah mengayun goloknya dan tali yang mengikat pergelangan tangan Kim Siacu, jatuh di atas tanah. Sabetan golok itu merupakan suatu pertunjukan untuk memperlihatkan kelihayannya sendiri. Penaga yang digunakan adalah sedemikian tepatnya, sehingga meskipun tambang pengikat itu tertebas putis, kulit Kim Siacu sama sekali tidak terluka. Wan Cie Ie mengerti maksud Ong Wiyah hanya mengeluarkan suara di hidung sebagai ejakan. Buru-buru Kim Siacu mengeluarkan sebungkus obat dari sakunya dan mengusapkan obat itu dilukasi putih. Sesudah memakai obatku, jiwa binatang ini tidak terancam lagi, katanya dengan suara perlahan. Tapi, dalam tiga hari dia tidak boleh lari, supaya tulang dan otot-ototnya tidak mendapat luka, buka ikatan si Ong Wiyah yang perintah si Nona. Kim Siacu menjadi girang sekali. Biar dicambuk, masih untung kecuali contoh aku, tak ada orang lain yang turut menyaksikan, katanya di dalam hati. Dia sendiri juga mendapat bagian, rasanya dia tak akan mengeluarkan kejadian ini di luaran, harus diketahui, bahwa orang-orang sebangsa Siawiya itu, tidak merasa terlalu berkeberatan jika mereka dihajar orang. Yang paling mereka takuti adalah cerita-cerita di luaran yang bisa menurunkan keangkeran dan derajat mereka. Maka itu, buru-buru Kim Siacu menghampiri kawannya dan membukakan tali yang mengikatnya. Baru mereka mau mengangkat kaki, tiba-tiba si Nona tertawa dingin. Kamu mau berangkat? Kau kira dalam dunia ada urusan yang bisa berjalan begitu licin jantung kedua Siawiya itu memukul keras, mereka saling mengawasi dengan sorot mecu ketakutan. Mereka menahan les dan tidak berani berjalan terus. Siaw Chuk Yang, lekas keluarkan semua alat pembakarmu perintah si Nona. Kim Siacu, kau juga mengeluarkan semua kutu busukmu. Jika kau berani menyembunyikan, ku hajar lagi cecongormu sembari berkata begitu. Ia mengebaskan jantiannya berulang-ulang, sehingga menerbitkan serentetan suara nyaring di tengah udara. Diancam begitu, mereka tak bisa berkutik lagi. Dengan ogah-ogahan Siaw Chuk Yang mengeluarkan sebuah kotak besi, di mana ia menyimpan senjata rahasianya, sedang Kim Siacu juga merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah bumbung bambu yang berisi kutu-kutu beracun. Melihat bumbung yang menghilap itu karena sudah digunakan. Bertahun-tahun, Wan Chieie Cha diingat isinya, yaitu kutu-kutu berbulu yang sangat menakutkan dan beracun. Tanpa merasa, bulu romanya berdiri semua. Bangsat bentak si nona. Kamu sudah berani membokong aku dengan senjata beracun benar-benarnya limu besar. Sebenar-benarnya, hari ini kau mesti mampus. Tapi, untungmu masih bisa dikatakan bagus, karena nonamu mempunyai kebiasaan untuk hanya mengambil satu jiwa manusia dalam satu hari. Cobeng dan Cuipek, seng saling mengawasi hati mereka menjadi lebga sedikit. Sesudah berhenti sejenak, Wan Chieie berkata pula, Di antara kamu berdua, seorang mesti meninggalkan dunia ini. Siapa yang mesti mati dan siapa yang boleh hidup, sukar sekali aku memutuskannya. Begini saja, kamu saling menghantam dengan senjata rahasiamu. Siapa yang kena, dialah yang harus mati. Siapa yang bisa berkelip, nonamu mengampuni jiwanya. Peraturanku ini tak dapat diubah lagi. Tak guna kamu memohon-mohon. Satu, dua, tiga, hayo kedua si Ewiye itu agak sangsi. Mereka tak dapat menebak, apakah nona itu bicara sesungguhnya atau hanya ingin menakut-nakuti mereka. Tapi, di lain detik, mereka sama-sama mempunyai pendapat begini, Jika dia turun tangan lebih dulu, bukankah aku yang mampus? Dua-dua si Ewiye itu orang-orang kejam dan begitu memikir demikian, mereka segera turun tangan. Hampir berbarang mereka mengeluarkan teriakan yang menyayatkan hati. Leher si Ewiye yang sudah digigit si Acu, sedang dadakim si Acu sudah disambar bola api, kumis dan bajunya sudah terbakar. Wan Cie Ewiye tertawa terpingkal-pingkal. Sudahlah katanya. Hitung-hitung seri saja. Sekarang kamu boleh menggelinding pergi dari sini. Bukan main girangnya mereka. Tanpa menghiraukan si Acu yang masih menggigit dan api yang masih berkobar-kobar, Dengan serentak mereka mengeperak kuda yang lantas saja kabur sekeras-kerasnya. Sesudah terpisah jauh dari kedua orang muda yang galak itu, barulah mereka saling menolong. Untuk beberapa saat, Wan Cie Ewiye masih saja tertawa geli. Mendadak ia merasakan tunggungnya dingin sebab ditiup angin dan baru ia ingat bahwa bajunya pecah. Ia melirik Owi dan mendapat kenyataan bahwa pemuda itu tengah mengawasi dirinya sembari bersenyum. Ia jadi kemalu-maluan dan kedua pipinya lantas saja bersembuh merah. Lihat apa kau ia membentak. Owi melengus. Tak lihat apa-apa, sahutnya. Minggir. Aku mau menukar baju, si nona memerintah. Bis ini? Kau mau menukar baju di tengah jalan Owi menanya sembari tertawa. Wan Cie Ewiye mendongkol tercampur geli. Karena jengah, ia jadi keterlepasan bicara. Sembari melirik Owi dengan sorot metu uring-uringan, ia pergi ke gerombolan pohon-pohon lalu mengenakan baju luar yang berwarna kuning. Pakaian di alamnya masih basah, tapi ia tidak menghiraukannya. Sesudah itu, ia menggulung baju ungu itu yang sudah terbakar dan melemparkannya ke tengah sungai. Sambil mengawasi baju itu yang hanya terbawa aliran air, Owi berkata, Nona, apakah sekarang kau bernama Wan Hang San? Si baju kuning Cie Ewiye tak menjawab ia hanya mengeluarkan suara di hidung. Owi ternyata sudah bisa menebak bahwa Wan Cie Ewiye bukan namanya yang asli. Mendadak si nona berteriak, Celaka. Aku digigit si acu ia mengulurkan tangannya dan mencakar-cakar punggungnya. Owi terkesiap. Apa benar tanyanya, sembari meloncat ke belakang si nona untuk memberikan bantuan. Sekali ini, Owi yang pintar kena juga ditipu. Selagi ia loncat, yaitu sedang badannya berada di tengah udara, sekonyong-konyong Cie Ewiye mendorong dengan kedua tangannya. Itulah bokongan yang sungguh tidak diduga-duga. Seketika itu juga, Owi terjungkal dan jatuh ke dalam lumpur di tepi sungai, tubuhnya ambles sebatas dada. Wan Cie Ewiye bertepuk tangan dan tertawa bergelak-gelak. Owi kecil ia berteriak dari atas. Kau terkenal licin seperti setan, tapi sekarang, kena juga kau diakali nonamu. Owi tak tahu, apa ia mesti menangis atau tertawa. Kebaikan hatinya merupakan ketololan besar. Karena emputnya lumpur, tak dapat ia mengerahkan tenaga untuk melompat keluar, sehingga jalan satu-satunya adalah berkutat naik ke atas setindak demi setindak. Begitu tiba di gili-gili, sambil mementang kedua tangannya yang berlepotan lumpur, Owi menubruk sembari berteriak, budak kecil ini mesti dihajar dengan kekerasan si nona terkejut, buru-buru ia meloncat dan melarikan diri. Tapi di luar dugaannya, ilmu mengentengkan badan Owi tidak berada di sebelah bawah ketandainya. Ia lari berputar-putar, tapi selalu dicegat oleh pemuda itu yang mengancam akan memeluk dirinya sambil mementang kedua tangannya. Ia juga tidak berani menyerang, karena begitu beradu tangan, ia tentu akan kecipratan lumpur. Sesudah main petak beberapa lama, si nona menjadi uring-uringan dan segera menghentikan tindakannya. Kau berani meraba aku ia membentak sembari memerenggut. Owi yang memang hanya ingin menakut-nakuti, lantas saja turut menghentikan tindakannya. Sesaat itu, hidungnya mengendus wangi-wangian yang halus dan sedap, sehingga dengan terkejut ia meloncat mundur beberapa tindak. Nona, katanya, aku sudah begitu baik hati, tapi kenapa kau berlaku seperti seekor anjing yang menggigit lutong pin cie i e tertawa dan menjawab secara menyimpang, eh, apakah kau mengetahui, bahwa dalam ilmu silat pasian kiam terdapat serupa pukulan yang dinamakan lutong pin pui kau, dewa lutong pin mendorong anjing. Jika kau tak percaya, tanyakan orang sina itu, ah, kau sungguh tak mempunyai liang sim, perasaan hati, kata Owi. Kau membalas kebaikan dengan kejahatan, Fui bentak si Nona. Kau berani menganggap dirimu terlalu mulia, sudah melepas budi besar kepadaku? Sekarang ku tanya, bagaimana kau bisa mengetahui, bahwa kedua si Ewe itu sudah membokong aku mendengar pertanyaan itu, Owi jadi gelagapan. Memang benar, ketika kedua si Ewe itu meletakkan bahan api di punggung Cieiee dan melepaskan si Acu di cambuknya, Owi sudah melihat dengan terang sekali. Tapi untuk mengganggu, ia sengaja menutup mulut. Sesudah si Nona berlalu, barulah ia mebekup kedua orang itu dan menyusul. Kenapa kau diam saja? Tanya Cieiee. Bukankah benar dalam hal ini sedikitpun aku tak menerima budimu sehabis berkata begitu, ia mengeluarkan sapu tangan dan menutup hidungnya. Bau benar kau katanya. Lekas mandi. Sesudah badanmu dicuci bersih, aku akan menceritakan halnya Tio Sam, si bocah Tio Poansan. Sebenarnya ia ingin mengatakan Tio Sam Siok, tapi karena Owi mengakui Poansan sebagai kakaknya, sehingga dengan begitu, kedudukannya jadi lebih tinggi setingkat daripada ia, maka ia sudah menggunakan perkataan si bocah Tio Poansan. Owi menjadi girang sekali. Baik, baiklah, katanya dengan cepat. Kau pergi jauh-jauh. Aku mandi cepat sekali, cepat-cepat tak hilang baunya, kata si Nona Sembari nyengir. Owi tertawa dan dengan gerakan Ithot Selang Tian, burung har menembus langit, yang sangat indah, ia loncat mencebur ke dalam sungai. Selagi Owi mandi, Cie Ie memeriksa lukasi putih. Obat Kim Siacu ternyata sangat mustajab, karena bengkatnya sudah reda dan kuda itu sudah tidak menjerit-jerit lagi. Dengan hati lega, ia memandang ke arah sungai. Ia melihat pakaian, sepatu dan kas kaki Owi ditumpuk di pinggir sungai, sedang pemuda itu sendiri sedang berenang di suatu tempat yang jauhnya beberapa puluh tombak. Mendadak, kena kalan si Nona kumat kembali. Ia membuka buntelan Owi dan mengeluarkan sepotong baju tua. Sesudah itu, dengan berindap-indap ia menghampiri tumpukan pakaian di tepi sungai itu dan membungkus semuanya di dalam baju tua itu. Kemudian, ia menunggangi kuda Owi dan sembari menuntun si putih, ia menjalankan kuda itu ke arah utara. Hei! Kenapa begitu lama ia sengaja berteriak? Aku mempunyai urusan penting, tak dapat menunggu kau lagi sehabis. Berkata begitu, ia mengeperak tunggangannya yang lantas saja lari keras. Lapat-lapat di sebelah jauh, ia dengar teriakan Owi, Nona Wan! Nona Wan! Aku menyerah kalah. Tinggalkan pakaian ku semakin lama, suara itu jadi semakin jauh, agaknya Owi tak berani naik ke atas tanpa pakaian. Di sepanjang jalan Wan Cie Ie tertawa terpingkal-pingkal, semakin ia ingat perbuatannya, semakin gelih hatinya. Ia sudah menghitung, bahwa sebagai kuncu, kesatia, pemuda itu tentu tidak berani mengejar tanpa berpakaian. Sesudah berjalan belasan Lee, ia lalu berhenti dan mengasuh di sebuah rumah penginapan kecil. Aku mesti mengasuh, sebab menurut kata Kim Siacu, si putih tak boleh lari untuk sementara waktu, katanya pada diri sendiri. Tapi, dalam hati kecilnya, ia mengharapkan agar, dengan bermalam di rumah penginapan itu, Owi akan menyusul dan bercepcok lagi dengan ia. Malam itu lewat tanpa Owi menampakkan matlah hidungnya. Pagi-pagi sekali Wan Cie Ie sudah meninggalkan rumah penginapan itu dan meneruskan perjalanannya. Ia ingin sekali mengetahui, bagaimana pemuda itu mendapat pakaian guna menyusul ia. Mengingat begitu, lagi-lagi ia tertawa geli. Ia jalan perlahan-lahan, setiap hari hanya 80 atau 90 li, akan tetapi, orang yang diharap-harapkan belum juga muncul. Satu hari, tibalah ia di Yaki Wan, sebelah utara kota Siang Tem, tak jauh dari kota Tiang Si, ibu kota Provinsi Olam. Selagi mencari-cari rumah makan untuk menangsel perut, mendadak ia mendengar suara ramai-ramai di pelabuhan. Ia mengawasi dan melihat sebuah perahu besar yang sedang berlabuh di tepi sungai, sedang di kepala perahu berdiri seorang tua yang lagi menyojak kepada orang-orang yang seperti sedang mengantarnya. Dengan melirik, Wan Chieie sudah mengetahui, bahwa sebagian besar daripada pengantar itu adalah orang-orang rimba perselatan yang bertubuh kekar. Dan apa yang agak luar biasa adalah, di belakang orang tua itu berdiri dua Chieieie dari kerajaan Cheng. Jantung si nona memukul lebih keras. Apakah lagi-lagi aku bertemu dengan seorang Chiang Bun Jin yang mau berangkat ke kota Raja untuk memenuhi undangan Hok Kong Chu tanyanya pada diri sendiri. Memikir begitu, ia segera menahan kudanya dan mengawasi orang tua itu secara lebih saksama. Jenggot. Orang tua itu sudah putih, tapi mukanya bersinar merah dan pakaiannya indah sekali. Hyantue, adik, sekalian harap pulang saja, katanya Semihari Menyoja. Dilihat dari gerakan-gerakannya yang mantap, tak bisa salah lagi ia adalah seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi. Orang-orang yang berada di daratan bersorak-sorai dan berteriak, Selamat jalan, Loosu. Kami mendoakan supaya Loosu mengangkat naik derajat Kiu Lyong Pei, Partai Sembilan Aga, Kita di Kota Raja, orang tua itu tertawa dan berkata, Tak berani aku mengharapkan itu. Aku hanya mengharap, supaya nama Kiu Lyong Pei tidak menjadi rusak dalam tanganku, kata-kata itu yang diucapkannya nyaring sekali, kedengarannya seperti kata-kata merendahkan diri, tapi sebenarnya mengandung kesombongan. Perkataan orang tua itu disambut dengan merotoknya petasan yang dipasang di perahu dan digili-gili. Wan Chieie mengetahui, bahwa begitu lekas petasan itu terbakar habis, perahu itu akan segera meninggalkan pelabuhan. Ia meloncat turun dari tunggangannya dan mengambil dua butir batu. Sekali ia mengayun kedua tangannya dan dua batu itu menyambar rencengan petasan yang masing-masing kurang lebih dua tombak panjangnya. Begitu terlanggar batu, rencengan petasan itu jatuh ke sungai dan terus padam. Kejadian itu disambut dengan teriakan kaget oleh semua orang. Padamnya petasan dianggap sebagai alamat yang sangat buruk. Sejumlah orang telah melihat bahwa petasan itu telah ditimpuk putus oleh seorang wanita yang mengenakan baju warna kuning. Enam tujuh orang lantas saja menghampiri dan mengurung Wan Chieie. Siapa kau bentak seorang? Siapa suruh kau mengacau di sini teriak seorang lain? Eh, kau memutuskan petasan. Apa maksudnya tanya seorang lain? Benar-benar kau pernah gegaresnya lima cantutul, kata orang yang saptunya lagi. Berani betul kau men gila terhadap ya lo osu dari Quliong Pei. Jika Wan Chieie bukan seorang gadis dan juga gadis cantik, siang-siang mereka tentu sudah memukul. Ketika berhadapan dengan jago-jago Wirtubun dan Patsian Kiam, sedikitpun si nona tidak merasa keder, karena ia sudah mengenal baik ilmu silat kedua partai itu. Tapi Quliong Pei, partai sembilan naga, ia belum pernah mendengarnya. Maka itu, sembari tertawa ia berkata, sebenarnya aku menimpuk burung di atas air, tapi tak nyana, sudah kesalahan tangan. Aku sungguh merasa sangat menyesal, orang-orang lantas saja memberi berbagai pendapatnya.